Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan, dan biduan-nita-biduan-nita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari pengkotbah pasal yang kedua ayat yang kesebelas. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan. Judul Renungan kali ini, Sukacita dalam Hal-Hal Remeh, ditulis oleh Marvin Williams. Pada tahun 2010, James Ward, kreator blog I Like Boring Things, menyelenggarakan acara bertajuk Boring Conference atau konferensi yang membosankan. Konferensi satu hari ini diadakan untuk merayakan hal-hal biasa, remeh, atau yang biasanya diterabaikan. Para pembicara mengangkat topik-topik remeh, seperti soal bersin, suara yang dikeluarkan oleh mesin penjual otomatis, dan mesin printer inkjet keluaran tahun 1999. Ward tahu topik-topik tersebut mungkin membosankan. Tetapi para pembicara dapat membahasnya dengan cara yang menarik, bermakna, bahkan menyenangkan. Beribu-ribu tahun lalu, Salomo, raja yang paling bijaksana, berusaha mencari Sukacita dalam hal-hal remeh yang ditemui sehari-hari. Ia bekerja keras, memelihara ternak, mengumpulkan kekayaan, mencari hiburan, dan mendirikan bangunan. Bangunan, penggotbah pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kesembilan. Sebagian dari usaha itu patut dipuji. Tetapi ada juga yang tidak patut. Akhirnya, dalam pencariannya akan makna hidup, sang raja hanya menemukan kebosanan. Salomo tadinya memiliki pandangan terhadap dunia sebatas pengalaman manusiawi yang tidak melibatkan Allah. Namun akhirnya Salomo menyadari bahwa ia dapat menemukan Sukacita dalam hal-hal remeh hanya ketika ia mengingat dan memuji Allah. Pasal yang kedua belas ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Ketika merasa terperangkap dalam kebosanan, kita dapat mulai merayakan hal-hal remeh di sekitar kita sambil mengingat sang pencipta. Allah yang memberi makna bagi semua yang biasa dan remeh tersebut. Seraya mengingat dan menyembah dia, kita akan menemukan keajaiban dalam hal-hal biasa. Rasa syukur terhadap hal remeh dan Sukacita dalam berbagai hal yang sepertinya tidak berarti dalam hidup kita. Sahabat Tadibi mengapa begitu sulit menemukan makna dalam hal-hal yang takkan pernah memuaskan? Bagaimana Anda dapat mengutamakan kembali komitmen dan ibadah Anda kepada Allah supaya Anda dapat menemukan makna hidup di dalam dia? Ya Allah, penuhilah momen-momen hidupku yang biasa-biasa saja dengan sukacita dan keajaibanmu yang luar biasa. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Terima kasih telah menonton!